Intro Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Margot Huffley yang berjudul How to Deal with a Husband Addictive to a Computer Game gimana menangani suami yang kecanduan game kalau sekarang bukan hanya komputer tapi gadget maka menarik untuk disimak karena memang ini bisa menjadi masalah kita hari-hari ini kecanduan kecanduan itu pasti nikmat maka untuk melawannya, menanganinya harus ditangani dengan kenikmatan yang lain kalau misalnya dimarahi, dituntut, tambah dia tidak bahagia tambah kecanduan untuk membahagiakan dia karena orang yang kecanduan itu biasanya orang yang kurang kasih sayang penolakan tidak diterima maka cara menanganinya adalah berikan kenikmatan yang lain apa yang nikmat bagi suami? ya bercinta atau seks nah gara-gara jengkel suaminya main game ibu tidak mau bercinta sebelum game-nya selesai selesainya 2-3 tahun, bertahun-tahun tidak bercinta-cinta suaminya tambah adiktif satu lagi dia kecanduan pornografi, lalu melakukan onani sudah porno, kecemaran, game lengkap, makin terikat karena itu tetaplah bercinta dengan suami memberi dia kenikmatan yang lain sehingga dia merasa dicintai dan paling tidak, maka dia punya sumber kenikmatan tidak cuma satu, itu mengurangi derajat atau tingkat kecanduannya kecanduan itu karena asik ya, game kan mengasikkan maka juga dilawan dengan keasikan yang lain kita tidak usah fokus dengan kecanduan soal bermain game-nya terus satu hari itu kan 24 jam, tidurnya misalnya 6 jam, main game-nya 10 jam nah lalu kayak kerja kemana nah ini jumlah jam ini kan tidak berubah jadi kita tidak usah melarang game-nya tapi menambah kegiatan yang lain, maka otomatis game-nya berkurang nah menambahnya ini yang asik ajak dia makan bareng, kuliner bareng, nonton bareng, liburan bareng, olahraga bareng apa yang dia suka ya, bukan apa yang kita suka yuk kita ajak beribadah kalau dia belum suka ya jangan diajak kalau dia mungkin suka jalan-jalan atau mungkin tidak suka sama kita kita bisa dengan nyuruh yang lain misalnya anak gitu ya bapak sama anak pas sama-sama suka minum kopi, ngafe, ngobrol nah kita tidak suka nah anak suruh ajak bapakmu tuh ya atau bapak tuh antar anakmu nah mereka asik melakukan yang lain yang bukan game maka paling tidak game-nya sudah akan berkurang waktunya mengatasi kecanduan yang mengasikan dengan keasikan yang lain nah saya percaya selain game pasti dia punya minat yang lain mungkin ibu gak minat tapi suami minat yang lain maka temukan komunitas dengan minat yang lain ini tapi yang bukan game misalnya dia mungkin suka golop suka hiking suka camping mungkin dia suka nongkrong di cafe atau mungkin dia suka animasi atau mungkin dia suka hobi-hobi mobil nah maka dorong saja kalau dia mau masuk ke hobi seperti itu jangan dimarahin lagi gitu ya kamu tuh kayaknya game hobi ini hobi itu gak ada duitnya paling tidak coba biar gamenya berkurang dulu gitu ya dan dia menemukan komunitas sosialnya nanti baru dari komunitas sosial ini semuanya bisa juga jadi duit kalau memang dia mau itu melangkah berikutnya paling tidak supaya dia tidak adiktif dengan game tapi dia punya kegiatan yang lain karena kalau hanya fokus pada gamenya gak boleh-gak boleh lu ngapain nganggur gatel tapi jadilah sahabatnya sehingga bersama-sama pun akan menyenangkan wah itu lebih bagus lagi kalau bisa menjadi sahabatnya sehingga dia bisa melakukan dengan ibu untuk melakukan kegiatan yang lain ini tapi kalau belum bisa gak apa-apa dengan komunitas hobi lainnya tips berikutnya jadilah teman yang asik sahabat yang menarik teman ngobrol teman bicara teman makan nah kalau anda selalu fokus pada gamenya lalu berantem ah itu nama jadi musuh kehidupan tapi jadilah teman kehidupan bangunlah relasi anda dalam relasi yang akrab ini baru bisa mengatasi kecanduan gamenya merubah dari musuh menjadi teman di dalam pernikahan kehidupan yang lebih baik selamat menikmati 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 Terima kasih.